Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat yaitu wujuh al-Iqrab atau sisi lain dari Iqrab dalam surah Al-Fatihah Pertama kita mulai dari ayat pertama dari surah Al-Fatihah yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim Ternyata dimulai dengan susunan jermajemur Bismillahirrahmanirrahim Dalam hal ini para ulama ahli nahu berbeda pendapat setidaknya bisa kita kelompokkan kepada dua kelompok besar Yang pertama madhabul basri'in Madhabnya ulama-ulama basro Menurut ulama-ulama basro bahwa di dalam Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah susunan muktada khobar Dimana Bismillahirrahmanirrahim ini menjami khobarnya Dan terdapat muktada yang dibuang Sehingga Bismillahirrahmanirrahim berada di dalam tempat rofa'i maulia rafa'in Apa takdirannya? Yaitu Ibtidai Ini yang muktada nya Ibtidai ultawili' Kawitanu insur'iku Bismillahirrahim Ini pertama Yang kedua Madhabul kufiin Menurut ulama-ulama Kufah Bahwa Bismillahi ini Di dalam susunannya Dia berada di tempat nasob Karena ia menjadi makul Dari fi'il dan fa'il yang dibuang Ada fi'il-fa'il yang dibuang Kalau kita kira-kira Maka seperti ini Ibtadaktu Itu fi'il-fa'il Ibtadaktu Nawiti sopok yusun Bismillahi Jadi Bismillah menjadi makul dari ibtadaktu Ini yang pertama Dari sisi Ya Rabb Bismillah Yang kedua Alhamdulillah 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 Menjadi muktadak Sedangkan khabernya Yaitu Laftul jalalah Lilillah Kalau kita kira-kira Alhamdulillah ini Seperti ini Alhamdulillah Mustahikun Alhamdulillah Alhamdulillah Sejala puji Iku mustahikun Berhak Dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil alamina Sifatun Rabbil alamin Menjadi sifat dari Lilillah Menjadi sifat Makanya kita sering manainya Rabbil alamina Kan jadi Pengerani Wang alam kabeh Dan juga sama dengan Rabbil alamin Menjadi sifat Yaitu Arrohmanirrohim Juga menjadi sifatnya Lilillah Sifatnya Allah Arrohman Arrohim Juga sama Juga sama dengan Ayat keempat Maliki yaumidin Menjadi sifat Kulluha sifatun Bismil jalalati Semuanya menjadi sifat Dari Lafzul jalalah Allah Kita tahu bahwa Yang namanya sifat Wajib mengikuti Mausufnya Karena disini Maksudnya adalah Lilahi Yang berihrab jer Maka semuanya harus Berihrab jer Berihrab kofat Arrohmanirrohim Arrohimi Maliki Semuanya bererobja Yang ketiga Salithal Qauluhu ta'ala Iyaka Nabudu wa Iyaka Nasa'in Ikhtara fal Mufasirun Afi Iyaka Pala ahli tafsir Berbeda pendapat Di dalam Kata Iyaka Fadahab al-muhakikuna Ila annahu Dhamirun Munfasirun Mansubun Milfi'li Ba'dahu Wa asluhu Na'buduka Wa asluhu Wa asluhu Ulama-ulama Para ahli Tahkik Tahkik itu Maksudnya adalah Meneliti ulang Melihat ulang Teks-teks Yang sudah Ada Kemudian Dilihat ulang Mereka Berpendapat Bahwa Iyaka Ini adalah Dhamirun Munfasir Yang dibaca Nasob Dari Fi'il Yang ada Yaitu Fi'ilnya adalah Na'buduka Na'buduka Jadi K disini Adalah Menjadi Maf'unnya Karena Iyaka Kemudian Dirubah Menjadi Dhamirun Munfasir Dhamirun Terpisah Maka Didatangkan Iyak Kalau K-nya saja Na'buduka K-nya kan disini Mutasir Sambung Kita Pengen Jadikan K disini Jadi Terpisah Maka Kita Datangkan Iyak Sehingga Kemudian Menjadi Munfasir Terpisah Wanastai Muka Dan juga Sama Iyak Karena Nambudu Wa'iyyaka Nasta'in Fi'il-fa'ilnya Juga Nasta'in Fala Maka Kuntimak Domirul Mutasiru Asbah Domiron Munfasilan Ketika Domir Mutasirnya Didahulukan Daripada Fi'il-fa'ilnya Maka Kemudian Dia Berubah Menjadi Domir Munfasil Domir Yang Terpisah Dan Domir Iyaka Disini Adalah Domir Mukhotob Dan Tidak Ada Tempat Batinya Di Iqab La Mahallal Hamlet Ma'rob Ini Menurut Pendapat Yang Pertama Jadi Iyaka Domir Munfasil Dari Domir Mutasir Yang Ada Disana Dirubah Kemudian Yang Selanjutnya Menurut Pendapat Yang Lain Bahwa Iyaka Ini Adalah Domir Mudof Domir Yang Dimudofkan Kepada Sesuatu Yang Datang Setelah Namun Tidak Diketahui Domir Ini Domir Yang Seperti Apa Sehingga Pendapat Yang Kedua Ini Cenderung Memah Daripada Pendapat Yang Pertama Iyahu atau iyaka Jika ia kemudian adalah domit yang dimutupkan kepada sesuatu yang datang setelahnya Ini berdasarkan pendapat yang kedua tadi Ini menurut Abu Su'ud itu tidaklah kuat Tidaklah kuat Justru ini akan bertentangan Dengan apa yang diceritakan oleh orang-orang Arab Jadi kita syahid atau mengambil dalil dari bahasa Dari nuboh itu Salah satunya adalah perkataan orang-orang Arab dahulu Ada perkataan seperti ini Ina balawar rojulu asikina Maka ketika ada seorang laki-laki yang sudah mencapai umur 60 Maka perhatikanlah ia dan perhatikanlah juga tanda-tanda ketuaan Intinya pendapat kedua kurang kuat Ibn al-Ambari menyebutkan banyak sisi lain dari Kemudian dia berkata pada akhirnya Pada intinya kemudian beliau mentarjih menguatkan Pendapat yang pertama Yang menyatakan bahwa iyaqa ini adalah domir yang munfasil Itu kita sebutkan di dalam kitab kita yang bernama Al-Ingsof di masa ini Ini Arab dari Iyaka Kemudian yang keempat Kenapa disebut jua? Karena ini adalah dari sesuatu yang bawah ke atas Dari hamba kepada Tuhan Kepada Allah Gak mungkin kita menyatakan itu adalah perintah Amr Ini adalah fi'il du'a Yang membutuhkan kepada dua mak'ul Al-mak'ulul awwal Mak'ul yang pertama Wa domirul jama'ati na Domir Mak'ul yang pertama adalah Ada di dalam kata na Ihdina Imbi mukho kalimi hidayah tuan Atau panjilinan Na'imkito Arti na dalam mak'ul pertama Wa siroto Sedekat kata sirot Dia menjadi mak'ul yang kedua Imbi mukho kalimi hidayah Panjilinan na'imkito As-siroto'in Jadi mak'ul yang kedua Wal mustafi ma Dan kata mustafi Sifatul bisyaratin Menjadi sifat dari bagi as-sirot Kita katakan tadi sifat Yang meneliti mak'ul Dan sifatul yang kedua Yang ada di ayat terakhir Sifatul layihnya Itu menjadi badal Badal dari as-sirot al-awwali Badal dari sifatul ayat kerajaan Kita sebutkan juga bahwa Badal Sebagaimana tawabi Dan mengikuti Harus meneliti mukho kalimi hidayah Terakhir Kalau misalnya Amin Meskipun Itu bukanlah Bagian Dari surah al-fatihah Tapi itu sering kita Sebutkan Sering kita katakan Karena Rasulullah juga Melakukan hal itu Artinya Istajib Kabulkanlah doa kami Karena Sepertiga terakhir Dari al-fatihah Itu berisi tentang doa Maka Patut kiranya kita berkata Istajib Seperti itu Ini adalah Sisi Iqrob Di dalam surah al-fatihah Sisi Iqrob Di dalam surah al-fatihah Maka Besok Komor Sisi Iqrob Sisi Iqrob Sisi Iqrob Sisi Iqrob Sisi Iqrob Sisi Iqrob Sisi Iqrob